Intro Hey, what's up ago? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan kabar semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas! Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin. Jadi, ini adalah ringkasan mini chapter 1094 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya, yakni redon pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Nah, inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan informasi tentang perang yang akan terjadi di Pulau Egyen, terutama kondisi dari kru Bajaklautupi Jerami yang sudah berhadapan dengan Sang Admiral Kizaru di pulau tersebut. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail mengenai awakening dari buah iblis yang dimiliki oleh salah satu guru Sei, yakni Saints J. Garcia Saturn. Eits, sebelum kita lanjut, tabungan Pak Merch kembali menghadirkan desain terbaru untuk kalian, dan kali ini Sang Raja Bajaklaut Goldie Roger rilis dengan tampilan yang super keren, dengan pedangnya yakni Ace yang diselimuti oleh Auzukohaki. Ada dua varian model kaos, yakni Katon Kambat 30S dan juga 24S sesuai dengan selera kalian. Sablon sudah DTF ya, atau Direct Transfer File, dan tidak ketinggalan juga dengan gratis lanyar spesial dari Sang Raja Bajaklaut. Kalian bisa dapatkan kaosnya untuk minggu ini dengan harga promosi, cuma Rp99.000 saja. Seminggu kemudian harga pun bisa berubah menjadi Rp120.000, karena sudah ready stock. Barang tentu saja sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, maupun kalian bisa langsung pesan lewat WhatsApp ya. Produk pre-order terbatas di seminggu ke depan saja, jadi segera check out barangnya, dan berlayar ke e-commerce kesayangan kalian. Jika sudah, terima kasih banyak, dan bersiaplah rekamah, tarik jangkar, dan mari kita berlayar! One Piece Chapter 1094 kita kali ini diberi judo Warrior of God Saturn. Dalam chapter ini, kita mendapatkan color spread yakni berkaitan dengan cover promosi dari anime spesial monster. Semua dari keluarga Shimotsuki berada di sini, seperti tubuh Ryuma yang zombie, Zoro, Kuina, Koushiro, Kouzaburo, Yasui, Ushimaru, dan juga Unimaro. Mereka semua ada di dekat di depan dari zombie Ryuma dan Zoro yang dalam gaya menyerang. Ryuma waktu muda dan juga siluat dari bayangan naga menjadi background dari gambar ide. Ipyakuzan Jiohiryu Jigoku adalah jurus Zoro saat mengalahkan King. Itu tertulis dalam bahasa Jepang dalam gambar ide. Chapter dimulai dengan pasifista yang mematuhi perintah dari Atlas dan menyerang para marin. Bonnie juga bertarung dengan para marinir. Dia menggunakan jurus baru yang disebut NDE dengan kepanjangan dari Near Death Experience. Dia menembak dengan pistol dan membuat para marinir ini terkena halusinasi tentang kematian. Lalu, Bonnie pun berhadapan dengan dua Vice Admiral. Pertama adalah Admiral dengan dagu dan kumis panjang yang belum di-reveal namanya. Kemudian yang kedua, Admiral nenek-nenek bernama Blue Grace. Dia pemakan buah iblis Nori Norinomi. Buah iblis ini mempunyai kemampuan dapat mengendalikan dan menaiki apapun. Dia terlihat menaiki pasifista sehingga Bonnie tidak bisa berbuat banyak. Nah, di sisi lainnya, Sanji turun dari Vegateng dan menyelamatkan Bonnie. Magic Circle pun berbentuk seperti lima bintang tiba-tiba muncul di Aegid dengan api dan juga black lightning. Itu adalah pengumuman dari para marinir bahwa Gorosei Saturnus berada di pulau Aegid. Anggota dari para marinir yang pangkatnya rear Admiral atau di bawahnya dilarang untuk melihat secara langsung Gorosei Saturnus turun. Mengerikannya, salah satu anggota marinir melihatnya dan kepalanya pun meledak. Kemudian yang kita tunggu, awakening dari wujud buah iblis Gorosei akhirnya diperlihatkan. Kali ini dia dalam wujud hibridanya. Badan bawah kakinya seperti laba-laba, layaknya black maria dengan pola bentuk api. Kumis Saturnus dan rambutnya seperti awan yang mengalir dan ada awan hitam di badan atas seperti layaknya Lucy dan juga Kaku dalam wujud awakeningnya. Kemudian dia juga memiliki dua tanduk dan juga topinya. Nama dari buah iblisnya belum diketahui, tapi Saturnus seperti Ushioni, maluk mitos Jepang Barat. Sekarang kita akan menuju ke Luffy yang melawan Kizaru kembali. Kizaru bilang dia tidak bisa terus bertarung kalau tidak misinya tidak akan tercapai. Kizaru pun terbang menjauh lalu menyerang Vegapang dengan laser. Namun malah terkena jalan awannya, Vegapang 8 pun terjatuh. Tiba-tiba saja suara dari Saturn terdengar di Egghead. Saturn berkata, pasti bisa, berhenti. Para karakter kuat di Egghead seperti Luffy, Kizaru, Zoro, Lushi, Sanji, Jinbei, dan Vice Admiral tiba-tiba juga berhenti bertarung sebentar karena merasakan aura yang tidak biasa. Setelah itu kita kembali ke Kizaru melawan Luffy. Kizaru berkata, kau sudah mencapai limit kan dengan perubahan itu. Luffy menyerang Kizaru dengan Gomu Gomu no Star Gun. Tonjokan dari Luffy mengenai muka dari Kizaru, tapi tonjokannya mengeluarkan efek bintang yang banyak. Kizaru berkata, oh ini sangat buruk. Kizaru dan Luffy pun terjatuh ke tanah, Saturn melihat Luffy terjatuh. Saturn berkata, nikah. Luffy pun berubah menjadi laki-laki tua ketika terjatuh di tanah. Kita pun mendapatkan halaman ganda. Saturnus berhadapan dengan Bonnie, Vegapang, Sanji, dan juga Vrenkie. Bonnie pun ingat sesuatu kata-kata yang diucapkan dari seseorang ke Vegapang. Kau harus lakukan perintahku Vegapang. Tidak ada kesadaran ingatan sama sekali. Kalau kau lakukan itu, Guma akan. Lalu Bonnie dengan pedang menusuk Saturnus di dadanya. Serangan tersebut pun berakibat membuat Saturnus mengeluarkan darah. Dan terakhir, informasi yang paling berbahagia di minggu depan. Chapter akan release seperti biasa. Bagaimana kesan kalian dengan chapter ini? Merinding? Deg-degan? Shock? Ataupun kaget? Apapun itu, mimpi buruk benar-benar akan terjadi dengan banyak laut topi cerami dan juga Vegapang. Setelah sang bos Gorosei Saturnus tidak tanggung-tanggung menampilkan kemampuan awakeningnya untuk melakukan upaya menghabisi sang ilmuwan jenius di dunia. Bagaimana kan nasib dari mereka setelah semua ini terjadi? Kizaru juga belum kalah dan kali ini ditambah dengan yokai mengerikan dari sang Gorosei. Beban berat tentu berada di Viakluvi sekarang dan pastinya ini benar-benar menjadi masalah yang serius. Bagaimana pendapat kalian tentang buah iblis milik Saturnus ini? Apakah kalian sudah punya gambaran tentang buah iblis lain yang dimiliki oleh anggota Gorosei yang lainnya setelah melihat bentuk monster dari Saturnus ini? Ada banyak sekali hal yang bisa kita analisa dalam chapter kita kali ini. Eits, namun tentu sebelum itu kita akan review chapter ini besok ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update selanjutnya dari Tamagon. Seperti biasa jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece. Kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik lagi terkait dengan berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi menarik pertama di minggu ini yakni mengenai berita yang paling mengembirakan di minggu ini. Yakni mengenai kabar dari serial One Piece live action dari Netflix yang akan mendapatkan kelanjutan untuk season keduanya. Hal ini langsung diungkapkan oleh Oda Sensei perihal tentang kelanjutan season keduanya dari live action One Piece ini. Pihak dari Netflix sendiri awalnya ingin melihat dulu respon dari para penonton untuk season pertamanya. Dan hasilnya melebihi ekspektasi yakni One Piece live action benar-benar menjadi seri yang paling laku selama bulan September ini. Terutama untuk awal perilisannya sampai di minggu ketiga dari bulan tersebut. Dan sesuai dengan respon yang benar-benar baik ini, Pihak dari Netflix pun menghubungi Oda Sensei terkait season kedua yang akan benar-benar diproduksi. Bersiap saja ya season kedua ini kita akan melihat sang dokter imut Tony Tony Chopper akan tampil dan menjadi kru berikutnya yang akan direkrut oleh Luffy. Jadi bagaimana ekspektasi kalian nanti dengan season kedua yang akan rilis tersebut? Kemudian menuju ke ulang tahun yang ke-24 dari anime One Piece. Tanggal 20 Oktober mendatang menandai hari jadi ke-24 anime One Piece. Acara ini pertama kali ditayangkan di televisi pada tanggal 20 Oktober 1999. Episode One Piece yang dijadwalkan tayang pada minggu yang sama dengan hari peringatan tersebut adalah tentang pengungkapan 4 Kaisar baru dan Bounty baru Luffy. Atau Sains berbicara tentang mengklaim One Piece. Sementara itu One Piece Lom Red akan tayang lagi selama sebulan di 366 bioskop di Jepang pada tanggal 20 Oktober nanti. Untuk memperingati hari jadi ke-24 anime One Piece. Ini diperkirakan akan melampaui pencapaian total pendapatan box office sebesar 20 miliar yen. Yups, jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf ya, juga ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Dan adanya sedikit misinformasi jika terdapat pada video ini. Sampai jumpa di review besok ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.